Rasa was-was menghantui setiap aktivitas kami di penambangan ini. Kami takut dikejar-kejar tim petugas pemerintah. Demi adik-adikku, aku nekat merantau ke negeri Jilang, Malaysia. Aku sempat masuk penjara Malaysia karena tak punya izin kerja. Karena waktu itu, karena belum ada dijamin dari bos surat dari dia. Karena itu harus dikasih kalau kita kerja di situ, pertama kita datang. Setelah selama tiga bulan kita kerja sama bos itu, ada semerat dari dia. Kalau sebelum tiga bulan kita belum bisa. Di Malaysia kerja pertama lah sawit ya, tanam sawit, terus bebas, simprot itu, rumput itu. Setelah saya dua bulan kerja sawit itu, saya ditarik kembali lagi. Mereka di estet sana, terjumpa kantoran waktu di sana. Jadi saya itu bagian hasil kerjaan mereka, aku yang datang. Saya enggak ada pengetangan nih. Itu jadi mereka itu tidak dapatkan gaji. Akhirnya setelah merantau ke berbagai daerah, aku pun terjerumus ke penambangan liar di sini. Kami, para penambang emas liar, tahu resiko yang kami hadapi. Tidak tanggung-tanggung, resikonya kematian. Tanah yang kami gali sangat rawan longsor. Hal itu sama sekali tidak mengganggu aktivitas kami. Habis kita kerja tempat kerja lain lagi. Namanya nasib kita lah, kalau nasib kita di situ, ya di situ. Kalau nasib-nasib kita bukan di situ, ya di situ. Karena ini kita berdekat di rentung. Kami juga bekerja mengandalkan peruntungan kami. Kesal rasanya, kalau tidak mendapatkan emas setelah berhari-hari bekerja. Itu namanya kita, kalau kita sebenarnya tidak ada hasil sama sekali kan. Kalau kita satu bulan, dua bulan kita, kalau di duang masih tidak hasil, kita kemana pun bekerja. Kita pun susah meminjam uang, tidak ada. Kita pun mengungkapkan, meminta duit semua puas itu, meminjam uang pun tidak enak sama sekali. Karena kita tahu, karena kita tidak hasil. Itulah dikannya. Pekerjaan ini tak hanya digeluti kaum lelaki. Kaum wanita juga berani mempertaruhkan nyawa mereka demi kilauan emas. Pekerjaan mereka sama seperti tori, hanya mencari sisa-sisa benih emas. Rasa was-was menghantui setiap aktivitas kami di penambangan ini. Kami takut dikejar-kejar tim petugas penertiban. Kami paham, kami memang tak mempunyai izin menambang. Apalagi daerah yang kami gali adalah kawasan cagar alam. Tapi mau bagaimana lagi? Kami harus tetap bekerja. Kalau tidak, dari mana kami bisa memenuhi nafkah keluarga. Nah, itulah yang saya pikir sekarang ini ya. Seperti di sini, bekerja sedang melukasi ditutup. Bagaimana masyarakat di sini, mau makan apa. Karena ada, tidak ada usaha lain. Sebenarnya ada ironi dalam hidup kami. Halayak pasti menganggap kilau emas pastilah berbuah uang yang berlimpah. Tapi kenyataannya, pahit, getir, dan memeras keringat hingga tetes yang terakhir. Terima kasih telah menonton!